Intro Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para sahabat Riak Sabda Hari ini kita akan mendengar Yesus mengatakan bahwa para muridnya akan menyangkalnya Seringkali dalam kehidupan sehari-hari saya melihat dan saya juga suka melakukan hal-hal instan Yang sering saya lihat adalah ketika saya membuka Instagram cenderung orang lebih suka dan saya sendiri pun lebih suka membaca caption yang pendek berisi dan juga dapat poinnya Di sisi lain saya juga melihat bahwa orang lebih suka memesan makanan yang cepat saji daripada harus masak berlama-lama lebih baik masak atau pesan makanan yang sudah siap sedia Sebagai contoh, orang lebih suka makan indomie atau memasak indomie daripada memasak makanan yang memerlukan waktu yang lama Nah, kebiasaan, kesukaan kesukaan akan sesuatu yang instan tanpa disadari akan berpengaruh kepada kehidupan pada pola pikir dan sebagainya Nah, ketika orang berada pada situasi yang mungkin tidak mengenakan atau menyulitkan orang lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang instan ingin cepat lari dari masalah lebih suka cari jalan pintas Nah, pengaruh budaya yang instan ternyata berpengaruh kepada hal-hal seperti itu Maka, pengaruh-pengaruh seperti itu itu juga bisa menjerumuskan orang pada suatu tindakan sikap iman Sebagai contoh Demi mengejar sebuah jabatan orang lebih suka mencari jalan pintas mencari jalan yang lebih instan daripada proses yang lama yang harus mengandalkan kejujuran yang mengandalkan rasa tanggung jawab dan sebagainya Kemudian juga, orang lebih suka ingin mendapat kekayaan yang lebih mudah Bisa jadi, oh, saya ingin mendapatkan duit 1 miliar dengan cara yang gampang dengan cara yang mudah tanpa harus usaha yang kerja keras yang membuat tenaga dan pikiran terkurah dan sebagainya Nah, sehingga orang lebih cari jalan pintas Nah, bagaimana kira-kira ya supaya aku dapat mendapatkan kekayaan lebih cepat Maka, biasanya jalan yang dipilih adalah jalan pintas Bisa jadi merugikan orang lain dengan keputusan, dengan tanggung jawab yang ia emban dan sebagainya Begitulah kira-kira kalau orang lebih suka hal-hal instan dan pengaruhnya sangat banyak sekali Orang lebih suka lebih kepada tujuan daripada melihat sebuah proses dan tanpa disadari itu juga mengarahkan kita bisa membuat kita terdorong juga lebih suka hal-hal yang mudah sehingga kita lupa bahwa untuk mencapai suatu proses yang tinggi untuk proses mencapai seperti apa yang diajarkan Yesus kita lebih sulit untuk mencapainya ketika para murid lebih mengarahkan hati kepada menyangkal Yesus dalam kehidupan mereka mereka lebih gampang ingin lari dari sebuah penderitaan ingin lari dari rasa Oh Yesus itu rela menderita rela meninggal demi umat manusia karena ia lebih mengasihi ia ingin mengajarkan kasih yang sejati namun kita kerap kali bisa jatuh lari dari penderitaan kita kita lebih senang mencari hal-hal yang lebih menyenangkan yang lebih membuat kita merasa cepat melakukan sesuatu yang lebih instan kita lupa untuk mengejar sesuatu yang sangat berharga dalam hidup seperti yang Yesus lakukan itu perlu proses perlu jatuh bangun perlu menangis perlu berdarah-darah maka Tuhan mengajarkan hari ini untuk mencapai sebuah kemuliaan yang perlu dilakukan kita sebagai pengikut Kristus adalah tetap setia dalam perjuangan hidup kita yang diandalkan adalah rasa tanggung jawab seorang dikatakan dewasa dalam iman yang pertama dia bisa bertanggung jawab akan perbuatannya bisa jadi kita melakukan perbuatan yang salah tetapi apakah kita berani bertanggung jawab akan perbuatan kita lalu yang kedua adalah berani menjadi saksi Kristus yang sejati pertanyaannya apakah kita berani mengungkapkan identitas kita sebagai orang Katolik sebagai contoh ketika kita makan di luar apakah kita berani oh saya orang Katolik maka saya harus tanda salib ketika sebelum makan ketika berhadapan dengan banyak penderitaan gosip, fitnah, dan sebagainya apakah saya masih berani berpikir positif lalu yang ketiga adalah terjun ke kegiatan-kegiatan rohani itu adalah sarana-sarana yang membantu kita agar juga bisa mengalami proses yang baik misalnya ikut kegiatan OMK kegiatan mistina kegiatan karismatik dan sebagainya sehingga perbuatan sikap kita menuntun kita untuk menumbuhkan iman bukan lagi didasarkan pada proses yang serba instan tetapi proses bagaimana tahap ke tahap untuk mencapai sebuah kemuliaan yang diajarkan Tuhan Yesus semoga